Pohon Merentang Kita bisa membentuk subgraf Lalu ada juga jenis subgraf yang merentang Subgraf merentang bedanya sama subgraf biasa Kalau subgraf merentang itu Banyak titiknya itu sama dengan Jadi misalnya subgraf merentangnya kita itu namanya G1 G1 adalah subgraf merentang dan G Maka si V saat G1 itu sama dengan V pada G Itu syaratnya Nah sekarang untuk pohon merentang itu Apabila kita punya G-nya terhubung Maka subgraf merentangnya itu Yang kita peroleh merupakan pohon Maka si pohon ini yang disebut dengan pohon merentang Gitu Nah pohon merentang itu diperoleh dengan memutuskan circuit pada graf Lalu setiap graf terhubung paling sedikit punya satu pohon merentang Berarti artinya dia punya bisa saja dia lebih Dia punya lebih dari satu pohon merentang Kemudian untuk graf tak terhubung Nah jadi kalau graf tak terhubung artinya dia punya banyak komponen ya Ya dengan K komponen Maka dia akan punya K pohon merentang Yang disebut dengan hutan merentang Nah contohnya disini kita punya graf G yang terhubung Lalu graf ini Dari graf ini kita bisa temukan subgraf Nah subgraf syaratnya dia punya titik yang banyaknya sama ya Atau simpul banyaknya sama dengan graf sebelumnya Disini dia punya 4 Di T1 dia juga punya 4 Nah artinya ini adalah subgraf merentang dari G Nah ternyata subgraf ini merupakan pohon Kenapa pohon? Karena dia terhubung namun tidak ada sirkuit disini Nah D&G juga merupakan pohon merentang yang diperoleh dari memutuskan sirkuit Nah jadi ini kan sirkuit nih Iya kan ya Nah dengan memutuskan satu sisi yang di sebelah sini Dia akan memperoleh ini Si pohon Nah pohon inilah yang disebut dengan pohon merentang Apakah dari graf G ini hanya terdapat satu pohon merentang saja? Ternyata tidak ya Kita punya pohon merentang yang lain Yaitu T2 Kemudian T3 Dan T4 Dan kesemua-semuanya ini merupakan Pohon Dan juga pohon merentang Tepatnya gitu Ya Oke Nah apa aplikasi dari pohon merentang? Nah sebenarnya aplikasi pedang pohon merentang ini Lebih tepatnya nanti kalau pohon merentangnya itu kita kasih bobot Gitu ya Jadi kita bisa menentukan Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota Pada setiap kota Nah Eh sorry Maksudnya ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota Sehingga setiap kotanya itu terhubung antar kota yang lain gitu Ini kan konsep pohon ya Dia setiap kotanya terhubung Nah kita bisa menemukan banyak jalan minimumnya nanti Nah kemudian bisa juga di perutean Perutean pesan gitu ya Di jaringan komputer Nah seperti ini contoh Nah misalnya ini adalah graph Nah dari graph ini nanti kita bisa temukan pohonnya Atau ini sebenarnya pohon merentang Nah Ya Pohon merentang ya Nah nanti diharapkan pohon merentang yang kita peroleh ini Kalau misalnya kita mau mencari yang paling minimum misalnya Ya berarti Ini merupakan Apa namanya Pohon merentang minimum Kalau memang kasus kita mengharapkan seperti itu gitu Nah Oke Oke kita bahas sekarang Nah ini kan aplikasi pohon merentang Ya kan ya Nah ternyata aplikasi pohon merentang itu Lebih banyaknya itu Atau lebih dominannya itu di pohon merentang minimum Oke Pohon merentang minimum ini Bisa kita Dapatkan Atau kita temukan nanti Pada graph terhubung Berbobot Oke Sebelumnya kita sudah pernah bahas ya Bahwa graph berbobot itu Saat sisi-sisi pada graph Dikasih bobot Sisi-sisinya itu Diberi bobot Nah Nanti Kita akan lihat Kapan Suatu graph Menghasilkan Atau dengan bobot minimum Nah Itulah yang disebut nanti Dengan Graph Nah jadi gini Daripada bingung gini aja ya Dari awal Nah jadi graph yang berbobot ini Nanti kita bisa menemukan Kalau kasusnya tadi adalah Temukan Jarak minimum Dari Jadi misalnya ini adalah Rute ini ya Rute dalam Suatu daerah Jadi rute antar kota Bisa jadi antar kota Nah Terlihat disini bahwa Antar kotanya itu Kota A Kota B Kota A Kota D Kota E H G Dan F ini Saling terhubung semuanya Dan ada banyak jalan ya Ada banyak rute yang bisa kita Temukan untuk menuju Kota yang lainnya Contoh saja dari B ke D Kita bisa lewat A dulu baru ke D Bisa lewat E dulu baru ke D Atau Bisa Nempuh yang paling jauh juga bisa B E F Terus G H baru ke D Terserah gitu Jadi yang jelas Setiap kotanya Terhubung Nah Permasalahnya disini Kita pasti ingin Jalan Atau melewati jalan Dengan rute yang paling minimum ya Atau jarak yang paling minimum Gitu Nah Jaraknya itu harus Maksudnya gini Kita harus menemukan Suatu rute Atau lintasan Gitu ya Yang menghubungkan Semua kota Pada Beta ini Gitu bisa jadi Ini beta Dimana Setiap kotanya itu terhubung Nah itu kan sebenarnya kita Mencari pohon kan ya Atau lebih tepatnya Pohon merentang Iya kan Nah kita mencari pohon Nah seperti inilah Kira-kira Yang akan kita cari Nah karena kita maunya itu adalah Rute yang paling minimum Maka yang harus kita temukan disini adalah Nah ini kan kita mau menemukan pohon Nah pohonnya itu Ah sorry Pohon merentang ya Karena kita mau rute paling minimum Maka kita harus menemukan pohon merentang Yang minimum Nah Kita tahu sendiri bahwa dari suatu graf Itu ada banyak gitu Paling sedikit satu ya Pohon merentangnya Tapi Tidak mengetuk kemungkinan Terdapat Lebih dari satu pohon merentang Nah Pohon merentang yang banyak itu Pasti nanti akan menghasilkan Bobot-bobot bermacam-macam Nah Dari mulai bobot yang paling besar Ke bobot yang paling kecil Nah Yang kita perlu ingin cari itu adalah Pohon merentang dengan bobot paling kecil Atau bobot dengan paling minimum Seperti itu Nah Oke Nah disini dikatakan ya Bahwa pohon merentang yang berbobot minimum Itu dinamakan dengan pohon merentang minimum Atau minimum spanning tree Nah Oke Untuk mencari pohon merentang dengan bobot paling minimum Itulah kita gunakan Algoritma prim Dan juga nanti ada algoritma kruskal Nah Kita bahas dulu satu Ini algoritma prim Ada beberapa langkah ya Langkah pertama Ambil sisi dari graf G Yang berbobot Minimum Jadi Kita lihat disini kan Ada banyak nih bobot-bobotnya Kita ambil sisi Dengan bobot paling minimum Contohnya saja disini 5 ya Yang paling minimum Berarti kita akan mengambil sisi B E Nah Lalu Pilih Nah setelah kita pilih nih Misalnya B, E masuk nih Ke si T Lalu pilih sisi U, B Yang mempunyai bobot minimum Lebih minimum lagi Maksudnya Yang paling minimum Setelah B, E Yang bersisian dengan simpul yang ada di T Jadi kita punya simpul B dan E Nanti kita cek Misalnya ini simpul B dan E nya Nah ini kan paling minimum nih sisinya Lalu kita pilih lagi sisi U, B Yang bersisian dengan simpul yang ada di T Nah dia bisa saja bersisiannya disini Disini Atau disini Atau disini Terserah Nah kita pilih Ini, 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 ini itu Berdasarkan Bobotnya yang paling minimum Dan pastinya Kita pastikan bahwa Sisi yang kita pilih ini Tidak membentuk sirkuit Gitu Gitu ya Nah lalu langkah selanjutnya Ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 2 kali Artinya ini N kurang 2 kali ini Sampai nanti Di T ini terdapat Jumlah simpul yang sama dengan G Gitu Nah atau bisa kita tuliskan Code nya seperti ini ya Bisa dibaca sendiri Nah untuk contoh Kita langsung masuk contoh Misalnya kita punya graph Berbobot terhubung seperti ini Dengan 6 simpul ya Simpul 1 2 3 4 5 6 Dan Bobot-bobot yang terdapat pada sisi-sisinya Nah Kita bisa gunakan algoritma frame Untuk menemukan Pohon rentang paling minimum Dari graph ini Langkah pertama Kita cari dulu Apa Sisi dengan Oke Kita cari dulu Sisi dengan bobot paling minimum Kita bisa gunakan Oke Di hapus dulu ya Yang sini Oke Lihat disini bahwa Sisi yang paling minimum itu Kan ini 10 30 20 5 Eh 5 5 simpul Ternyata ini ya 10 Berarti yang kita ambil itu Sisi 1 2 Nah Sisi 1 2 Kita masuk ke Masukkan ke langkah 1 ya Bobotnya 10 Sisinya 1 2 Kita gambarkan Pohon rentangnya ini Nah langkah selanjutnya Pilih lagi Sisi yang bersisian Dengan 1 Dan 2 Nah disini ada banyak ya Kita ganti aja warnanya Supaya lebih jelas Oke Misalnya Biru Disini ada Sisi 1 Ini sisi yang ini Sisi yang ini juga Ini Dan ini Dan semuanya itu punya bobot Namun yang kita pilih adalah Bobot yang paling minimum 30 40 25 40 50 Disini terlihat bahwa Yang paling minimum itu lah Bobot 25 Nah Jadi yang Yang kita masukkan ke T Nanti adalah Yang Sisi 2,6 Nah 2,6 ini Dengan bobot 25 Oke ya Jadi yang lain kita hapus Oke Eh sorry Hapus Nah ini tetap Nah kita gambarkan disini Jadi yang di sini Itulah 2,6 Oke Selanjutnya Kita lanjutkan Sama ya langkahnya Kita pilih Sisi yang bersisian Dengan 1 6,6 dan 2 Nah disini ada 30 45 Dilingkali aja ya 30 45 Kemudian 40 Kemudian 50 Kemudian 20 20 kan berhubungan dengan 6 ya Kemudian 55 Sudah Sudah itu aja Nah Apa Karena dia udah ada 2 sisi Kita perlu hati-hati ya Kita harus memilih Sisi yang tidak Membentuk sirkuit disini Tapi Yang Membentuk sirkuit kan Harusnya kan 1,4 4,6 ya Karena kita pilih salah satu Yang masih aman Sekarang kita perlu Cek aja Simple dengan Eh sisi dengan bobot terkecil Yaitu Ternyata 20 ya Nah kita hapus ini Semuanya Oke 20 kita Oh 15 ternyata Sorry Oh iya benar Ini kan tadi ya Oke Kita ketinggalan Dari 6 ini Kita masih bisa kesini Nah artinya Yang kita pilih adalah 15 Oke Dengan sisi 3,6 Nah jadi kita Ambil 15 3,6 Nah kita gambarkan Disini Nah disini baru kita hati-hati Untuk memilih sisi yang minimunya Nah kita bisa pilihnya itu Bentar Bisa warnanya Kuning nih Nah Disini kita harus hati-hati Bahwa Simple 2,3 Tidak boleh dipilih Karena dia akan Menggantuk Circuit Kita ini coret Kemudian Simple apa lagi Tidak ada lagi ya Keliatannya Nah artinya yang lain Sudah bisa kita cek Mana yang minimum Apakah 30 45 40 Atau 35 Atau 55 Atau 20 Disini terlihat bahwa Yang paling minimum adalah 20 Jadi yang lainnya kita Hapus Oke Nah jadi 20 berada pada Sisi 46 Nah jadi yang kita pilih adalah Sisi 46 Kita gambarkan disini Nah Langkah terakhir Kita pilih Sisi yang baru sisian Dengan Sisi Apa Si simple-simple yang sudah Banyak ini nih Ada satu Oke Ini jelas gak boleh ya Karena Kalau kita pilih ini jadi circuit ya Oke Kemudian Oke 50 Sudah pasti tidak Kemudian Apa lagi ya Oke Sepertinya itu aja ya Untuk 45 ini masih boleh Karena tidak untuk circuit 40 juga boleh 35 juga boleh 55 juga boleh Oke Dari yang Ungu ini 45 40 35 55 Ternyata yang paling minimum adalah 35 ya Jadi yang lain ini kita Hapus Nah Oke Dari sini kita Punya Sisi 35 Disini nih Nah ini yang kita Masukkan ke T Sisi 35 Nah kita gambar ya Nah karena disini Sudah memenuhi ya Artinya simple-nya sudah cukup Satu Dua Tiga Empat Lima Ya kan Dan Enam Makanya berhenti Gitar Nah Kemudian Kita cek Untuk Apa Ini adalah Nah Yang ini yang disebut dengan Pohon Pohon Merentang Minimum Karena dengan Minimum Karena dengan Algorithm Prim ini Dia menjamin bahwa Pohon merentang yang kita dapatkan Dengan step-step ini Nanti adalah Pohon merentang minimum Minimumnya dengan Bobot berapa Nah cukup kita Jumlahkan saja nih Semua bobot-bobot yang kita Peroleh disini Nah bisa kita tuliskan disini ya Jadi Pohon merentang minimum Mediasetan adalah Seperti ini Dengan bobotnya Menjumlahkan semua Simpul-simpul ini nih Eh apa Bobot-bobotnya ini Nah Oh Ini kenapa seperti ini ya Ini 1, 2, 3, 4, 5 Iya kan ya Seluruhnya 5 ya Nah ya Oke Sehingga kita peroleh Ternyata bobotnya adalah 105 Seperti itu Nah Pohon merentang yang dihasilkan Itu tidak selalu unik Kita tahu sendiri ya Dia tidak selalu unik Oh sorry Pohon merentang minimum Yang dihasilkan itu Tidak selalu unik Artinya Yang ini Ini kan minimum Yang paling minimum Dengan bobot 105 Artinya kita bisa juga Membentuk Pohon minimum lain Dengan bobot 105 juga Tapi Bentuknya tidak seperti ini Bisa aja Gitu ya Nah karena Pohon merentang Yang minimum itu Tidak selalu unik Meskipun Bobotnya tetap sama Jadi dia termasuk Pohon minimum juga Nantinya Walaupun bentuknya beda Tapi bobotnya tetap sama Nah contohnya Seperti ini nih Ini adalah Graf berbobot Ya kan Dan grafnya terhubung Kita bisa temukan Tiga buah Pohon merentang minimumnya Yakni dengan Bobot yang sama Yakni dengan bobot 36 Nah ini Pohon merentang pertama Kemudian ini Pohon merentang kedua Beda ya Bentuknya Dan ini adalah Pohon merentang ketiga Nah ketiga-tiganya ini Disebut dengan Pohon merentang minimum Dengan bobot 36 Walaupun bentuknya Berbeda Nah Kita lanjutkan Pencarian pohon merentang minimum Dengan algoritma kedua Yaitu Algoritma Ruskab Nah Pada algoritma ini Langkah pertama Atau langkah Pre Sebelum kita masuk ke algoritmanya Kita perlu Memurutkan terlebih dahulu Sisi-sisi pada graf Dengan urutan Bobot Ke kecil Ke besar Lalu pada langkah pertama T nya masih kosong Kita belum memilih Sisi gitu ya Pada langkah kedua Baru kita memilih sisi Dengan bobot minimum Nah Jadi sama ya Kita pilih sisi dengan bobot minimum Dan tidak Membentuk circuit Sama halnya dengan Langkah Pada algoritma print Nah Lalu Kita ulangi langkah pada Yang Langkah dua Sebanyak N Kurang satu kali Nah ini sama sih Sampai kita ketemu Atau Di T itu Jadi langkah itu berhenti Ketika di T itu Sudah muncul Apa Simpul yang sama dengan Banyak simpulnya itu Sama dengan Graf Disini ada kodenya Bisa dibaca sendiri Oke contohnya Ini adalah trafi yang sama ya Pada contoh Algoritma print Nah Langkah pertama kita perlu Urutkan dulu sisinya Dari yang berbobot minimum Sampai yang Paling besar ya Bisa dilihat di tabel Bahwa sisi satu dua Itu dengan bobot minimum Dan sisi lima enam Itu dengan bobot maksimum Lalu Kita ikuti Langkah nolnya itu Kita mendefinisikan Oke sorry Disini Harusnya ini langkah satu ya Nah jadi disini itu Kita belum memasukkan Sisi manapun gitu ya Sisi manapun Nah Oke Disini itu Kita punya Simpul-simpul Gitu kan Nanti di langkah selanjutnya Baru kita memasukkan Memilih sisi yang Paling minimum Lalu memasukkannya ke T Kita gambarkan Disini Ininya Graf Apa Si pohon merentangnya Gitu kan ya Atau hutan merentang Juga boleh Disebut Hutan merentang Lalu Langkah selanjutnya Kita pilih lagi Yang paling minimum Misalnya kan ini Sepuluh nih Paling minimum Berarti ini udah Udah dipilih Gitu kan ya Udah dipilih Lalu dari 15 sampai 55 Dipilih lagi Yang paling minimum Otomatis ya Kita cukup Urutkan aja Gak perlu lagi Melihat semuanya Kita urut Apa Pilih aja Berdasarkan urutan ini Selanjutnya 15 Nah 15 itu sisinya 36 Nah Yang perlu kita Cek disini Adalah Untuk Yang ini nih Penggambaran Hutan merentangnya Atau Pohon merentangnya Pertama tadi Satu dua Yaudah Tinggal digaris aja ya Satu dua Selanjutnya kita Tiga enam nih Nah lihat nih Digambar tiga enam itu Tiga dengan enam Itu dihubungkan Dengan sisi Ini ya Nah Yang bubatnya 15 Yaudah kita gambarlah Tiga enam Itu seperti ini Jadi ini dua buah Pohon ya Sebenernya Yang makanya Dihubungkan Hutan merentang Lalu Sisi selanjutnya Adalah Dua puluh Sorry Bukannya dua puluh Sisinya empat enam Kita lihat Empat enam disini Oh ini nih Dia menghubungkan Dua enam Atau Tiga enam Gitu ya Yaudah Ini digambar disini Lalu Step apa Step selanjutnya Dengan Bukannya dua lima Dua enam Oke Dua enam itu adalah Yang ini Berarti dia menghubungkan Empat enam Dan Eh dia bersisian dengan Simpul enam nih Yaudah Gambarkan Lalu Masuk selanjutnya Bukannya tiga puluh Dengan sisi Satu empat Terlihat bahwa Sisi satu empat disini Yang ini ya Nah Satu empat Kalau kita Gambarkan disini Dia akan membentuk Sirkuit kan ya Nah Sirkuit ini Makanya ini Ditolak Makanya ini Ditolak Stepnya Karena Sisi yang kita pilih itu Membentuk Sirkuit Seperti itu Nah langkah selanjutnya Tiga lima Bukannya tiga lima Bukannya tiga lima Artinya itu adalah Menghubungkan Sisi Simpul Tiga ke lima Nah kalau disini Tiga ke lima kan Di dalam ini ya Nah dia tidak Muntuk sirkuit Makanya diterima Ini Nah dari sini Kita sudah memperoleh nih Ada Satu dua tiga Empat lima Enam 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 Simpul Otomatis Ini adalah Pohon Merentang Minimum Nah gitu ya Nah pohon merentang Minimum yang peroleh Seperti ini Dengan bobot Sama Satu lima Jadi Kita gunakan Algoritma prim juga Satu lima Algoritma kluskal juga Satu lima Oke Sekian ya Pembahasan mengenai Pohon Apa Pengantar pohon Serta Algoritma Algoritma Untuk Menentukan pohon Merentang Minimum Semoga bisa dipahami Sampai jumpa Di sisi selanjutnya Terima kasih